Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Being with Mama Nira Well guys, sebelum aku berbagi resepnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Nyalain loncengnya Agar kalian selalu update dengan resep-resepnya Dan jangan lupa share ke temen kalian Dan komen di bawah ini ya Hai guys, kali ini aku mau masak Cilok pedas Dan ini rasanya podespol Ini cocok banget buat kalian pencinta pedas ya Buat jadi cemilan kalian di rumah Atau kalian yang mau jualan juga bisa banget Ini jadi ide bisnis kalian Nah ini cara buatnya gampang banget Dan bahannya juga gampang banget Sekarang kita mau buat dulu Dan ini bahannya ada Tepung tapioca 12 sendok makan Dan tepung terigu 8 sendok makan Dan tetap tepung tapioca dan tepung terigu nya Bebas memerek apa aja Dan ini ada potongan wortel Seikhlasnya aja Dan bawang putih 3 siung Ada juga kacang panjang Seikhlasnya juga Atau bisa juga pakai buncis Dan ada air setengah gelas Ini air biasa ya Bukan air hangat Nah terus kita potong-potong dulu Si wortelnya kita potong-potong dadu-dadu Seperti ini sekecil-kecilnya ya Nah buat kalian yang gak suka sayur Bisa di skip aja Bisa diganti sama daun bawang atau seledri Dan berhubung ini aku suka banget sama sayur Jadi aku pakai sayur ciloknya Tapi kalau gak suka bisa di skip aja ya Atau polosan juga bisa Nah ini kita potong juga kacang panjangnya Kecil-kecil banget seperti ini Biar gampang di adon Biar gampang dan menyatu sama si tepungnya ya Nah sekarang ini bawang putihnya kita geprek dulu Nanti kita cincang sampai halus Biar ada aromanya Biar ada rasanya Tambah mantap ya Nah kita cincang-cincang seperti ini Cincang-cincang halus seperti ini ya guys bawangnya Oke sekarang kita mulai membuat adonannya Dan kita masukkan tepung tapioca-nya Di dalam satu wadah Dan kita campurkan juga tepung terigu-nya Tepung terigu dan tapioca-nya bebas ya merek apa aja Dan ini kita masuk ke dunia perbumbuan Penyedap rasa Lada bubuk Terus kita juga pakai garam Pokoknya ini seikhlasnya aja Sesuai selera kalian Dan bisa nanti kalian cek rasa ya Kalau suka asin atau gimana Pakai filling lah gitu ya Nah ini terus kita masukin bawang putih yang kita udah cincang tadi Terus kita masukin juga sayur-sayurannya yang udah dipotong-potong tadi Kita campurin jadi satu Dan kita aduk-aduk sampai rata ya guys Biar ini si bumbunya dan sayuran dan tepungnya ini menjadi satu Nah sekarang kita tuangkan segelas air tadi Tapi kita nggak langsung tuangin setengah gelas air Tapi ini kita tuanginnya sedikit-sedikit aja Dari air yang setengah gelas yang kita siapin tadi ya Ini air biasa aja Nggak usah pakai air hangat atau air es Air dingin, air suhu normal aja yang biasa Tapi kita tuanginnya sedikit-sedikit Terus kita aduk-aduk Kita ratain semuanya jadi satu Sampai menjadi adonan gitu ya guys Nah ini kita aduk-aduk seperti ini Nah ini udah kayaknya udah nggak bisa lagi nih ya pakai sendok Sekarang kita adonin pakai tangan Ini aku udah cuci bersih tangan aku ya Nah kita adon-adon seperti ini Kita jadikan satu sampai menjadi adonannya Nggak usahin sampai kalis banget Tapi yang penting mereka udah menyatu aja gitu ya Nah sekarang kita bulat-bulatin Nggak usahin bulat-bulat banget Nggak apa-apa Pokoknya bulat gitu ya Bentuknya bulat Nah terus kita siapin kukusan Ya kita langsung masukin ke kukusan seperti ini Kita kukus si pentol acinya ini selama 20 menit Atau sampai 30 menit Kalian bisa cek sendiri aja ya sampai si acinya ini mateng Oke sambil menunggu si acinya mateng Sekarang kita siapin dulu bumbu-bumbunya buat Buat saus cabainya Buat saus merconnya Ini ada cabai, ada tomat, ada bawang, ada Ada si gula merah dan ada si asam jawa ya guys Oke kita blender dulu ini kita campurin cabainya Ini aku pakai 5 cabai sehatan dan 1 cabai merah dan bawang dan ada tomat juga Kita jadikan satu Kita blender si bumbunya Kita blender sampai halus banget ya guys Nah terus kita tumis si bumbunya Kita tuangin sedikit aja minyak Terus kita tumis bumbunya ini yang udah kita blender tadi Yang udah bener-bener halus dan kita masukin si gula merahnya Dan kita aduk-aduk kita cairin dulu gula merahnya Nanti ini berbentuknya kayak karamel gitu ya guys Nah ini kalau untuk tingkat kepedasannya kalian bisa atur sendiri ya Terus kita masukkan air asam jawanya sedikit aja seikhlasnya aja Biar ada rasa seger-segernya gitu ya guys Nah ini bumbunya udah mateng Kita masukin dunia perbumbuan kayak garam, gula, penyedap rasa ya guys Biar rasanya tambah mantul Dan kalian bisa cek rasa juga, koreksi rasanya Udah pedas atau belum, udah sesuai selera kalian atau belum Ini Saus pedasnya udah mateng seperti ini Sekarang kita masukin si pentolnya Tadi udah mateng ya Udah dikukus selama 30 menit Ini udah mateng Kita masukin ke bumbunya si mercon Wow Ini udah kelihatan dan aromanya udah pedas banget Udah enak banget Hmm kita kucurin nih Kita kucurin si kecapnya lagi Biar tambah mantul ya Oke Sekarang kita aduk-aduk Kita masak si aci dan bumbunya ini Sampai bumbunya kering Sampai bumbunya meresap ke pentol acinya Ya guys Nah Ini wanginya udah sampai rumah kalian belum sih Nah Ini udah buat aku ngiler banget Dan gak tabar banget buat nyobainnya Hmm rasanya enak banget ini guys Well ini dia si Bakso aci mercon ya Cilok atau cilok mercon Selamat mencoba di rumah Dan semoga berhasil Thanks for watching And bye-bye Dan jangan lupa kita tamburin bawang gorengnya Supaya ada kering-keringnya Dan aromanya tambah Shoda Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.